Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi di MyKathory Channel kali ini ada sebuah handphone ya ada Redmi 3S Prime disini masih menggunakan MIUI 10 Global Beta ya Redmi 3S Prime dengan stockroom MIUI 10 Global Beta akan saya update menjadi Global Stable yaitu MIUI 10 Global Stable yang mana nantinya akan lebih stabil tentunya sangat mudah caranya oke check this out terima kasih ya sudah subscribe di Mahesa Droid dan yang belum subscribe please subscribe ya oke teman-teman pastikan sudah punya file nya ya ada stockroom MIUI 10 Global Stable yaitu Fastboot Room nya dan juga Mi Flash sudah terinstal dan tentunya berikut USB driver nya oke pertama-tama kita ekstrak dulu yaitu ekstrak Vimear stockroom MIUI 10 Stable kita ekstrak dulu Vimear nya oke sebelum lakukan ini teman-teman pastikan data di internal memory handphone semua data telah di backup ya baik itu ke memory SD atau ke komputer karena kita akan menghilangkan semua data dengan Flash ini kita akan menggunakan Flash RSL ya maka data semakan hilang oke 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 setelah kita ekstrak firmware nya kita masuk ke fastboot mode xiaomi yaitu dengan cara kita matikan dulu handphonenya hingga benar-benar payhan atau benar-benar mati setelah berhormati kita pencet tombol power dan volume bawah secara bersamaan untuk masuk ke mode fastboot xiaomi tekan dan tahan hingga muncul rogo mi mi bani kakak brady lagi ngelas kalau bahasa jauhnya lagi petan itu Oke setelah itu kita koneksikan kabel USB recommended yang original ya karena transfer datanya akan lebih cepat dalam flashing dan untuk menghindari kegagalan Oke setelah masuk fastboot mode kita kembali ke PC dan kita open atau kita buka mi flash di sini saya menggunakan mi flash 2017 oke setelah itu kita klik refresh jika adb fastboot sudah terinstall maka di sini tertera kode kode handphone kita oke lalu kita klik select dan arahkan ke firmware yang udah kita ekstrak di sini dia pastikan directory terakhir adalah image ya lalu kita klik open lalu pada opsi ini kita pilih clean all pilih clean all lalu opsi terakhir atau pilihan terhadap kita klik flash maka flashing akan berlangsung lama dan tidaknya flashing tergantung dari spek PC atau laptop teman-teman ya lain laptop lain PC lain juga kecepatan transfer data dalam flashing nya oke kenapa saya pilih MIUI 10 global super stable karena bagi yang suka routing kalau masih MIUI 10 global beta itu kebanyakan terlalu sering update ya dan kalau MIUI 10 global beta update-nya hampir seminggu sekali dan jika udah routing maka kita akan kewalahan dalam download file-nya karena kalau udah routing tidak mungkin dapat update 200 MB bisa di flash dan harus update full flash sistem yaitu sebesar 1,3 kilobit ya dalam update setiap minggunya kita akan payah kita akan kerepotan dalam update-nya karena besarnya ukuran yang harus kita download Oke kita tungguin hingga flashing terseh Oke setelah selesai maka akan muncul tulisan sukses menandakan flashing terakhir dan handphone akan otomatis reboot dengan sendirinya karena kita menggunakan mode fastboot biarkan handphone reboot sistem ya atau booting awal ini makan waktu yang cukup lama saya percepat videonya dan masuk ke home screen kita tungguin hingga booting selesai Oke setelah selesai booting kita setting seperti lainnya HP baru di set ya atau HP baru Oke rekomendasi dari saya sebelum flashing teman-teman lihat dulu di Mi account pastikan sudah keluar atau terlalu ingat karena habis flashing nantinya akan minta password Mi cloud-nya terlalu ingat oke udah bisa berhasil masuk menu tampilan dari MIUI 10 Global Stable Oke kita lihat pada pengaturan kita cek device informasinya Oke kita udah berhasil flashing MIUI 10 Global Stable ya ini udah berubah yang tadinya beta sudah berubah kita update menjadi stable Oke ada permintaan upgrade 200mban lebih nanti saya akan upgrade karena ini baru flashing ya tentunya akan permintaan upgrade karena MIUI jadi global stable udah keluar lumayan lama tapi saya baru sempet bikin tutorialnya Oke nanti akan saya upgrade dan yang penting kita udah berhasil flashing MIUI 10 Global Stable ini juga bisa buat Redmi 3S dan Redmi 3X karena satu Vimia 101 stockroom oke sekian teman-teman dan saya ucapkan terima kasih yang udah pada subscribe di channel kami ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap My Satruid upload video yang terbaru sekian dulu salam My Satruid nggak bootloop nggak maco Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelilan Selamat menikmati